dengerin nih buat para netizen dan followersnya sebelah ya jangan bully rumsah karena dia nggak bersalah jadi lu juga nggak bisa bilang kalau jangan hujat si rumsah karena dia nggak salah itu yang bikin elu yang bikin gara-gara itu elu jadi kalau ternyata film itu yang suka bagi-bagi iPhone di kontennya berubung banyak ternyata ini guys hasilnya nih ke neng rumsah mah ngasih HP ini semua ini bisa terjadi ya kira-kira konten Anda sendiri itu loh fiur dari konten anda sendiri yang salah menurut gue disini yang cowok tuh mulutnya julid lemes banget mendingan lo aja nggak sih yang ngasih di iPhone borong semua belanjaannya sih neng rumsah apalagi kan lu laki harus lebih provide diberi HP HP naun HP iya HP antan giga-gagir nama channel rumsah diberi iPhone Halo guys berjumpa lagi bersama Rai TV sebelum kita mulai alam kebanyak kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya langsung saja kita mulai cekidawah Halo guys ini ada video viral banget guys gara-gara filmi ngasih handphone Advan ke rumsah guys jadi rumsah ini dihujat katanya banyak yang ngomong rumsah ini nggak bersyukur guys jadi film ini juga dihujat biasanya ngasih iPhone sekarang ngasih handphone apart ke rumsah ini guys jadi kita tonton dulu aja guys videonya ini dia videonya dengerin nih buat para netizen dan followersnya sebelah ya jangan bully rumsah karena dia nggak bersalah Abang Monti sebelumnya gue izin mau menanggapi CVT lu yang ini ya yang bikin si rumsah dihujat netizen itu lu bang sebenarnya jadi lu juga nggak bisa bilang kalau jangan hujat si rumsah karena dia nggak salah itu yang bikin lu yang bikin gara-gara itu lu jadi harusnya lu bikin klarifikasi juga jangan yang membela diri juga kalau menurut gua kan katanya lu juga mau mau datang ke rumsah itu cuman mau bikin konten kenapa harus harus bawa iPhone segala gitu jadi mentang-mentang si film itu suka bagi-bagiin iPhone lu harus bawa iPhone sama merek-mereknya yang dia kasih gitu harusnya kan nggak perlu kayak gitu harusnya kan cukup aja ya udah kalau misalnya memang lu mau nempel-nempel pamul sama si rumsah ya udah lu tinggal ngomong aja sih kemarin ada yang datang sini ya siapa namanya film-nya kan nggak usah bahas-bahas merek terus satu lagi lu mau tau nggak kenapa penyebab si netizen ini punya pikiran buruk sama si rumsah karena statement statement lu yang ini ya lu perhatiin baik-baik nih yang ini kalau ternyata film itu yang suka bagi-bagi iPhone di kontennya nah bagi uang banyak ternyata ini guys aslinya nih ke neng rumsah mah ngasih HP ini bukan HP iPhone ya sebenarnya yang jadi kompor ya Monty ini sebenarnya rumsah juga nggak salah film juga nggak salah film juga nggak nyebut dia mau ngasih iPhone ya kalau dia mau ngasih Advan ya sasa saja gitu namanya juga orang yang mau ngasih gitu tapi si Monty ini agak setengah kompor gitu kok dikasih iPhone apaan biasanya ngasih HP iPhone gawat itu guys dengerin nih buat para netizen dan followersnya sebelah ya jangan bully rumsah karena dia nggak bersalah disini gua cuma ngejelasin gua datang bikin konten dan itu sesuai dengan apa yang ada jangan bawa-bawa nama baduy jangan bawa-bawa budaya baduy jangan bawa orang lain karena ini siur gua ngomong cuma dengan sesuai fakta yang ada ada pun yang sebelah bilang disini nggak ada niatan ngasih iPhone lagian gua juga nggak ngomong bahwa si Rumsah itu mau dikasih iPhone enggak ada kata ngomong ke situ dan buat para apa followersnya tolong cerdas sedikit lah kalau kalian nggak tahu permasalahannya itu apa-apa jangan banyak bacok Mas rungok no rungok no semua ini bisa terjadi ya kira-kira konten anda sendiri gitu loh fiur dari konten anda sendiri coba deh lebih intropeksi sama konten sendiri kita lihat lagi cara bertanya-nya cara membicaranya cara memberikan edukasi untuk penontonnya apakah ada yang yang salah gitu loh saya tahu ini adalah kesempatan yang baik untuk naik untuk viral gitu loh cuman jangan terlalu arogan ya netizen jangan ditantang serem nanti ujung-ujungnya bikin apa video klarifikasi ini minta maaf mengakui kesalahan sendiri si neng Rumsah tuh nggak ada salah nggak usah dirujak menurut gue yang salah nih sikap Monty karena mulutnya lemes banget sebagai cowok dikasih apa tuh sama si filmai denger-dengar dikasih iPhone ya denger dari mana emang cek filmai sendiri bilang mau kasih iPhone ke Rumsah oh ternyata ya filmai itu di kontennya suka bagi-bagi iPhone suka bagi-bagi uang ngasihnya HP Advan cuma HP Advan kalau cuma lo kasih sono iPhone kan yang Rumsah terus si cek filmnya borongkan belanjaannya borongkan apa yang dia beli dari si neng Rumsah dan bahkan dilebihin yang penting apa yang dia beli apa yang dia pakai udah dibayar total tuh semua nggak ada kurang sepeserpun Nah kok dilebihin sedikit yaudah itu rezekinya kenapa sedikit masih kurang emang harus dilebihin berapa di lebih 500% dari belanjaan yang dia beli ha Rumsah nggak salah guys disini sih Kak Monty nya yang terlalu kompor ya terlalu julid mulutnya situ bersyukur aja gitu Kenapa lu sirik karena nggak dapet kebagian gitu karena yang rumsah yang dikasih dan emang aturannya kolet itu tiktoker yang lebih besar nih datang approach lu pengen kolet ya udah udah sama-sama untung dari situ untuk dari exposure makin banyak orang yang tahu tentang yang rumsah dan yaudah yang rumsah juga bisa bikin konten sama cevilme ya dua-duanya engagementnya naik makin terkenal sih neng rumsah kau dapat uangnya dapat HP itu bonus bedain Kak Monty collab sama bagi-bagi ke orang yang nggak mampu nah disini kan sini rumsah juga tiktoker dia juga nge-post konten yang ada muka cevilme lo bayangin mau ada muka cevilme ya di satu brand itu redkartnya tinggi banget loh asal kalian tahu tapi di sini namanya kolaborasi ya udah satu sama lain ada bukanya di tiktok satu sama lain win-win solution nah disini bahkan cevilme yang kasih lebih gitu loh kasih uang kasih HP atus neng rumsah kasih diapa Hai apa Nah kalau neng rumsah makin viral nanti makin banyak endorsan brand yang masuk mungkin diundang ke podcast jadi makin terkenal naik redkartnya nah disitu rezekinya ya di sini menurut gue udah bonus banget loh cevilme kasih dia HP advan sama bayar semua belanjaan dia mampir jauh-jauh bawa mobil nyamperin neng rumsah bukan neng rumsah nyamperin cevilme jadi tolonglah ya emang di sini posisinya ceritanya si neng rumsah tuh orang yang nggak mampu ngemis-ngemis ke cevilme itu cevilme bagi duit sama iPhone kan enggak dia juga tiktoker mikir Kak Monti jangan jadiin kebaikan orang kewajipan tolong ya mindsetnya diubah gila ya mindset kayak si Kak Monti nih banyak di luar sana tuh banyak misalkan image lu biasanya ngapain kebaikannya tuh ngapain terus misalkan dia kebetulan dia baik sama lu nya berbeda caranya bukannya bersyukur malah kayak nggak bersyukur gitu loh malah nge-hujat Hai ala bukannya biasanya bagi-bagi iPhone kenapa kasihnya HP aspan lah emang mereka mau konten ini tuh ceritanya cevilme pengen kasih iPhone gitu kerusakan lagi kan kayak collab aja bukan menjadikan sini yang rumsah orang yang tidak mampu terus datang ke cevilme itu kasih duit gitu colapnya kan ngetil seperti itu udah tenang cevilme nggak papa cevilme nggak ada salah udah bener banget baik semampu dan semaunya aja yang salah menurut gue disini yang cowok tuh mulutnya julid lemes banget lemes lemes kurang-kurangin Kak Monti semoga Viti lo sengaja lo bikin biar naikin aja engagement tiktok lo ya sengaja bawa nama cevilme bawa nge-rumsa terus bikin huru-hara aslinya lo nggak begitu orangnya tapi kalau begitu beneran asli orangnya mulutnya lemes seperti itu ya kata gue sih mendingan lo aja nggak sih yang kasih di iPhone borong semua belanjaannya sih dengan rumsah apalagi kan lo laki harus lebih provide daripada cewek cevilme aja bisa kasih dia HP Advan sama borong belanjaannya masa lo nggak bisa betul sekali-kali ya Monti lah yang ngasih rumsah iPhone jangan bolak-balik konten doang nanya-nanya doang gitu ujung-ujungnya jadi kompor seharusnya ya sekali-kali ya jangan ngebacot doang sekali-kali kasih juga si rumsahnya iPhone mampu nggak kira-kira walaupun nggak iPhone ya kasih apa-apa kek mito kek atau apa ini mbak datang konten doang jadi ngebacot jadinya lagi rame nih sekarang yaitu pelme dia seorang konten kreator sel Jakarta deh kalau masalah dia itu kekasihnya si wika salim ya wika salim wili salim wili salim wili salim ya pokoknya itulah yang suka bagi-bagi saya nggak tahu viralnya itu dia katanya ngomongnya ngasih HP iPhone tapi ternyata dia ngasih HP Advan ke nengrumsa nengrumsa itu gadis badui yang memang sempat air-airin dia pirali media sosial ya ini kan lagi ribut nih masalah ada yang klarifikasi pelme juga klarifikasinya bahwa dia memang tidak ada persiapan memang sih nggak masuk akal dari Jakarta ke Badui dan di Badui sampai nginep dua malam itu ada persiapan sama sekali saya ini ini di luar nangar kita ya di luar nangar kita perjalanan segitu jauh dari Jakarta ke Badui katanya bilangnya nggak ada persiapan saya paling diuntungkan yang paling diuntungkan pertama menurut saya adalah menti menti si bolan menti si bolan terlepas dari dia punya tujuan menurut saya ini adalah langkah yang tepat untuk menti si bolan itu nge-push kasus ini ke media sosial Kenapa karena Bobo santos juga pernah bilang bahwa si youtuber ini yang suka ngawur-ngawur duit katanya bilang suka ngasih gue iPhone uang-uang puluhan juta ke followernya tapi ternyata memang dia sangat berani simon di modi si bolani berani menghadirkan fakta dan bahkan rumsahnya sendiri yang diikuti wawancara di dalam kontennya modi si bolangnya yang kedua siapa yang paling diuntung yaitu sebenarnya pelmei sendiri di salah satu pelmei ini dia akan dicap sebagai orang yang ternyata gini ya pelmei itu tapi di satu sisi dia akan namanya juga seorang konten kreator karena kreator itu untuk penuh kontroversi ya penuh kontroversi yang ya menurut saya sih ini pelmei ini cerdik ya terpas nanti misalkan ada ada klarifikasi atau ada next konten pelmei dengan rumsah misalkan Oh iya kan di kontennya itu katanya rumsah itu akan diajak oleh pelmei itu akan dibawa ke Jakarta jalan-jalan bersama kekasihnya kalau nggak salah ya Nah ini akan akan ada next konten ya siapa tahu memang ini sudah disetting sedemikian rupa dari awal oleh si pelmei ini biar ini tuh naik video ngasih adpan itu ada yang ngepost terus dia naik terus nanti setelah viral setelah viral nanti si pelmei ini akan membimbingu rumsah atau menjumput rumsah untuk jalan-jalan ke di Jakarta dan setelah di Jakarta rumsah itu beneran akan dikasih iPhone nah nanti kan itu ada part-partnya lagi siapa yang paling diuntungkan tetap menurut saya juga siapa yang membilangkan itu yang paling diuntungkan dia itu modis bolang yang kedua adalah PM itu sendiri kalau memang ini bener kontroversi tadi dari sini kita bisa ngambil pelajaran dan kesimpulan bahwa memang seorang konten kreator ini penuh dengan settingan ya apapun itu kontennya biasanya memang settingan-settingan nah kita sebagai masyarakat ya harus mencerna ini sebenarnya kemana sih tujuannya nih arah-arah mereka gitu nggak tahu nih usahanya nanti kalau misalkan dipanggil sama film ini mau apa enggak kalaupun dia mau misalkan itu akan akan jadi memerang juga saya juga sebenarnya kalau mau ngomongin pasus-pasus juga saya juga cuma saya ingin menerangkan siapa yang paling berugikan sih gitu aja sih sebetulnya oke itu aja sih usah banget ngomong-ngomong ya aku udah gue bisa hit ya guys dulu diberi hape Advan sudah dulu geger-geger nama channel rumsah diberi iPhone juga diberi iPhone oh ternyata film itu yang suka bagi-bagi iPhone di kontennya bagi uang banyak ternyata ini guys aslinya nih ke nengrum sama ngasih hape ini bukan hape iPhone gegernya namun hape iPhone sebenarnya tak diberi ya guys HP Advan Hai garamonti inilah siapa namanya rumsah barumlah jadi dihujat guys kata banyak yang ngomong netizen ya katanya si romsa ini kurang bersyukur sebenarnya kalau menurut saya si romsa ini udah bersyukur-bersyukur aja si montinya ini yang ingin jadi kompor Oh katanya si film itu yang sering-sering bagi iPhone ternyata enggak sihat kan ya emang kalau orang sering beli iPhone harus dibeliin iPhone juga gitu enggak lah serah dia mau ngasih apa mau ngasih hape Advan mau mito terserah dia gitu